Intro Entah benar atau tidaknya Aku tidak tahu Yang jelas Kejadian ini kualahmi sendiri Ketika itu Aku menonton sebuah tayangan Tayangan seram di sosial media Membahas satu sosok yang Cukup menyeramkan Kenapa aku bilang cukup menyeramkan ya Karena aku sendiri tidak mengalaminya Tapi mendengar cerita-ceritanya membuat bulu kuduku berdiri merinding Saat aku mendengarkan itu Kondisinya aku sedang Bersiap untuk tidur Ya biasa lah Sudah dalam posisi tidur Kamar sudah Dimatikan ampunya Dan hanya menyala cahaya-cahaya Lampu tidur Dan posisiku saat itu sedang berbaring Sambil melihat handphone Sebenarnya Sebenarnya secara tak sengaja Si konten itu lewat Dan Saya akan memaksa aku untuk menontonnya Setelah itu Aku tidak berpikirannya aneh-aneh Aku lihat Sudah jam setengah dua pagi Aku pun menyimpan handphone ku Dan mengambil posisi tidur Rumah ku berada di daerah Cicadas Sebenarnya Ini rumah saudaraku Karena aku sedang mencari kerja di Bandung Jadi aku diizinkan tinggal disana Di dalam kamarku ini ada sebuah lemari Lemarinya tidak terlalu tinggi Mungkin Tingginya sekitar 180 cm Sebuah lemari kayu Yang memang sudah ada Ketika aku pindah ke sana Ya sekarang diisi sama baju-bajuku Ketika aku sudah mulai terlelap Tiba-tiba aku mendengar suara ketukan pintu Karena suara ketukan pintunya cukup keras Hal itu membuatku terbangun Kau ntar aku membuka pintu Mungkin saudaraku Dan ketika aku lihat ternyata tidak ada siapa-siapa Aneh Suara ketukannya dari mana ya Mungkin Tetangga kali ya Baru saja ketutup pintunya Suara ketukannya itu terdengar lagi Reflek aku langsung membuka kembali Di pintu kamarku Dan tidak ada siapa-siapa Tapi Suara ketukannya memang terdengar Dan ketika aku sadar Ternyata suara ketukan pintunya itu Berasal dari Dalam lemari kayu Iya Terdengar ada yang mengetuk-nggetuk dari dalam Lemari kayu itu Aku berjalan dan berdiri di depan Lemari kayu itu Lemari kayu ini punya pintu Yang terbagi dua Aku perhatikan lemari itu dari depan Dan jelas terdengar suara ketukan dari sana Saat itu aku tidak merinding atau Ketakutan Entah kenapa perasa aku saat itu Lebih penasaran Konten aku langsung membuka Pintu lemari itu dan Tidak ada apa-apa di sana Kosong Kubiarkan akhirnya pintu lemari itu terbuka Pemandangan yang kulihat dari dalam lemari Baju-bajuku saja yang tergantung Dan ada yang tersesun Api di Bagian-bagian lemari Aku kembali ke tempat tidur Duduk bersilah di atas tempat tidur Sambil melihat ke arah Dalam lemari kayu itu Dalam lemari kayu itu Kembali ke posisi tidurku Baru beberapa saat aku tertidur Aku merasa tak bisa menggerakkan badanku dan nafasku mulai Mulai terasa sesak Mulai terasa sesak Aku Aku mengalami tinggihan atau Orang bilang ini irif-irif Aku masih sadar saat itu Bahwa ini irif-irif Aku bisa membuka mataku Melihat ke sekitar Tapi badanku tak bisa kugerakkan Bahkan untuk Beristihbar Berasanya sulit Aku coba Kerakan badanku Ku bantingkan badanku Ke Ke arah yang berlawanan Dan ketika ku putar badanku Kini badanku menghadap ke arah Ke arah lemari kayu itu Dan tiba-tiba Kembali terdengar suara ketukan kayu Ketuk aja berasal dari arah lemari Tapi kondisinya saat itu pintu lemari terbuka Namun suaranya Terdengar sangat jelas Dan Aku baru menyadari Itu apa Ada yang duduk Dengan posisi jongkok Di atas lemari itu Sosok nenek-nenek Dengan rambut putih Yang terlihat mengembang Berantakan Matanya Melihat ke arahku yang sedang tertidur Dengan lidah yang menjulur keluar Dan satu tangannya Terlihat sedang mengetuk-ngetuk Bagian atas lemari kayu itu Dede tua itu terlihat memakai kebaya lusuh Duduk berjongkok di atas lemari Tengar lidahnya yang menjulur keluar Melenggak-lenggakkan kepalanya Sambil melihat ke arahku Aku coba menutup mataku Karena sangat ketakutan melihat sosok itu Sampai tak lama Terdengar suara azan awal Ketika itu badanku bisa kugerakkan lagi Dan Aku burung-burung Berdiri Dari tempat tidur Dan langsung menyalakan lampu kamar Dan sosok itu sudah hilang Aku terduduk di atas tempat tidur Tak percaya dengan apa yang kau lihat Sosok nenek-nenek itu dari mana? Aku baru menyadari Sebelum aku tidur tadi Aku sempat Melihat konten horror Dari sosial media Dan di konten tersebut Menceritakan sosok nenek-nenek Yang Yang sama seperti yang kulihat Apakah sosok itu yang datang Ke rumahku Ataukah ada sosok lain yang Menyerupainya Menyerupainya Entahlah Yang jelas katanya Sosok ini Mempunyai sebuah nama Dan namanya itu Tak boleh disebutkan Apakah kamu tahu Sosok yang satu ini? Terima kasih telah menonton Selamat menonton